Intro Yop, kembali lagi dalam acara kita BCL, acara Bang Charles Law Di channel Langgam.id Kawan-kawan semua, rekan-rekan Pemerhati Masalah sosial, politik, hukum Pada kesempatan ini Kita akan berdiskusi Tentang seputar pilkada Nah, terutama Perkembangan terbaru dari Penyelesaian Perkara-perkara, ataupun Penyelesaian, awal mula Penyelesaian Sengketa, pilkada Atau bahasa Undang-undangnya, persilisian Pengiliran umum Sebagai mana kita ketahui, per tanggal 18 Januari kemarin Setidaknya sudah tercatat 7 perkara Di RPK Mahkamah Konstitusi Buku Registrasi Perkara Konstitusi Yaitu 7 permohonan Persilisian hasil Pemilu Penyelenggaraan Pemiliran Pemiliran kepala daerah Ya Nah Perkara ini Akan bergulir Lalu Ya muncul polenim lah ya Tidak ada yang dimaksudkan Diberita juga Ada yang memberi nama Bugatan Ada yang memberi nama permohonan Lalu ada muncul bahwa Permohonannya diterima Bawa Bugatannya diterima ANK Tunjuk perkara tersebut Nah, padahal sebenarnya Ada berupa Ini baru proses awal Registrasi Register Mendapatkan nomor lah Kira-kira seperti itu Untuk diskusi kali lebih lanjut Sudah hadir Perwakilan dari Lembaga independen kita Komisi Pemiliran Umum Sumatera Barat Bapak Amnasmen Selamat Sehat Pak Alhamdulillah Sehat Ya Bang BCL ya BCL ya Disini kita tidak bisa Pakai selamat pagi Siang atau malam Karena suasananya selalu sama Jadi kita selamat sehat Baik Bapak Amnasmen Da'am Da'am Beliau ini Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Yang kemudian juga Mungkin Membedakan perkara Iya Di PCU Beruntung kita Beliau hadir disini Bersama kita Dan kita akan gali Sekitar Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Menghadapi Permohonan Persilisian Hasil Pilkada Kemarin Yang kemudian Di Sumatera Barat Ada tujuh Dua di tiga provinsi Lima di Kabupaten Mungkin bisa Daham jelaskan Kepada Audience kita Para penonton BCL Di langkah Terima kasih BCL Saya Les Pilkada Sumatera Barat Tentu saja Kita bersyukur Alhamdulillah Sudah berjalan dengan baik Sukses Dan KPU Seluruh Kabupaten Kota Dan Provinsi Di Sumatera Barat Sudah melakukan Penetapan Rekadulasi Hasil Suara Kemudian Tentu saja Menjadi hak Konstitusi Pasang salon Untuk melakukan Proses permohonan PHP Ke Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Hasil Mereka anggap Tidak Bisa Diterima Dari tujuh permohonan Yang Disampaikan oleh Pasang salon Seperti yang tadi Mancar Les Sampaikan Ada lima Permohonan Oleh Pasang salon Di Kabupaten Semuanya di Kabupaten Kemudian Ada Dua permohonan Untuk Pemilihan gubernur Yang kita semua Sudah tahu Kemudian Kemarin Tanggal 18 Sebentar Kabupatennya Apa aja Ada lima Kabupaten itu Ada PC Selatan Selanjung Kabupaten Solo 50 Kota Padang Pariaman Lima Kabupaten Kemudian Dua permohonan Untuk Provinsi Untuk pemilihan gubernur Kemudian Tanggal 18 Kemarin Yang tadi Saya sebutkan Ketujuh Permohonan Oleh Pasang salon Gubernur Dan Bupati Tersebut Sudah Di BRPK Sudah Diregistrasi Bahkan Sudah Diberi Nomor perkara Oleh Mahkamah Konstitusi Yang artinya Perkara tersebut Siap untuk Disidangkan Yang agenda Sedangnya Juga Tadi Sudah keluar Tanggal 26 Tadi Yang jadwal Sedangnya Tanggal 26 Dan kebetulan Untuk Tujuh Permohonan Perkara tersebut Memang Persidangan Awalnya itu Memang Kebetulan Laksanakan Memang Tanggal 26 Itu Pada hari Selasa Besok Laksanakan Itu Kira-kira Para penonton Sekalian Tahapannya Jadi Belum tentu Juga Bahwa Kemudian Sudah Diterima Perkaranya Seperti Kemudian Sudah Kuncul Dalam Pemberitaan Berapa Lalu Ini Baru Perregisteran Dan kemudian Persidangannya Sendiri Biasanya Dia akan Diawani Pemirisan Pendahulannya Pada tanggal 26 Kebetulan Seluruh Kabupaten Kota Sumpah Dapat Jadwalannya 26 Nah Itu Dilaksanakan Secara daring Atau Hadir ke Mahkamah Konstitusi Iya Mahkamah Konstitusi Memberi Fasilitas Apakah itu KPU Akan hadir Di Mahkamah Konstitusi Atau Dilaksanakan Secara daring Dan Pelaksanaan secara daring Itu Dipseditasi Kaluntut Sumatera Barat Itu di Kampus Oh Di VIKON kita ya Oh iya Di Baguntas Hukum Sebenarnya Tapi Rata-rata Sepertinya Untuk Apa Untuk Singketa Kabupaten Kota Itu Dilaksanakan secara Daring Karena Proses di MK itu Sangat Memang Sangat Keterbatasan Hadir Di Dalam Hanya Oleh Timan Lokasi Satu Orang Komisioner Kemudian Ada Apa Tim lain Paling Tiga Orang Artinya MK Menerapkan Protokol Kesehatan Yang sangat Kita Termasuk Mungkin Nanti juga Proses Bukti Anda Segala macam Kalau Besok Itu kan Baru Baru Sidang Pendauluan Pemeriksaan Awal Itu terhadap Kelingkapan Permohonan Kejelasan Permohonan Kemudian Alam Bukti Kemudian Penetapan Pihak Berkait Baru Sidang Itu Artinya Baru Sidang Untuk Kemohon Nah Konsekuensinya Sendiri Sepertinya Akan Tertunda Lantikan Beberapa Kepala Dere Terutama Gubernur Karena Kalau kita Hitung 45 hari Bapak Ibu Kampuan Semua Masa Sidang Itu 5 hari Kerja Jadi Kira-kira Berakhir Di Tanggal 29 Maret 45 hari Itu Di Hari Jam Kerja Kalau Harinya Sebetulnya Hampir 2 bulan Itu Permulaan Sidang Itu Tanggal 26 Jam Hari Kemudian Selesainya Persidang Itu Kalau Itu Tidak Semisal Pada Tanggal 15 16 Februari Itu Selesainya 29 Maret Nah Ini Yang penting Jadi Bahwa 29 Maret Artinya Daerah-daerah Yang Kemudian Tidak Masuk Ke MK Sudah Bisa Melakukan Penetapannya Jadi Kami ingin Sampaikan Bahwasannya Hari Ini Sebetulnya Sudah Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Terhadap Daerah-daerah Yang sudah Deregistrasi Kemudian Surat itu Sudah Disampaikan Ke KPURI Kemudian KPURI Meneruskan Ke KPU Provinsi Dan Kota Artinya Surat tersebut Terhadap Daerah-daerah Yang tidak Bersengketa Itu Mulai Daripada Hari ini Untuk 3 hari Kedepan Sudah Mesti Menetapkan Pasangan Salon Yang tidak Yang tidak Berberkara Kita itu 13 Maret Jadi 7 Hanya 5 Dan 6 Dengan Menungan Yang berbicara 7 sudah bisa Dilantik 7 bisa Ditetapkan Oleh KPU Nanti Penetapan Itu Sudah Dikirim Untuk Munculnya Pengangkatan Dan pelatihkan Oleh Presiden Oke Artinya Kalau Musus Gubernur Kan Rencananya Tanggal 15 Pemari Pelatihkannya Betul Tertundang Ya Tentu saja Dari Apa Dari Jadwal Persidang Yang tadi Saya sudah Sampaikan Bahwasannya Proses Persidangan Awal itu Tanggal 26 Januari Kemudian Sidang berikutnya Dimulai 1 Februari Untuk Pemeriksaan Termohon Kemudian Diputuskan Nanti Apakah Sidang ini Dilanjurkan 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 Atau Dihentikan Pada Proses Putusan Sela Atau Dismisal Itu Tanggal 15 Atau 16 Februari Sedangkan Masa Jabatan Gubernur Untuk Sumatera Barat Itu Kalau tidak Salah Habisnya 12 Februari Artinya Paling cepat Kalau Sidang Tidak Dilanjurkan Kalau ada Pusan Sela Atau Dismisal Itu Tanggal 15 Februari Kalau Majelis Memanggap Ini Mesti Dilanjurkan Perkara Ini Akan Selesai Pada 29 Marit Tentu Saja Paling Cepat Pusan Ini Tanggal 15 16 Februari Itu Sudah Pasti Melampaui Daripada Masa Jabatan Gubernur Otomatis Ini Para Simpatisan Yang Pendukung Gubernur Terus Terbanyak Paren Ternyata Masyarakat Semua Tawaran Tidak Bisa Dilantik Pada Tanggal 12 Kemungkinan Akan Ada PJ Secara Ketata Negara Nah Dengar Demikin Berarti Tadi Ada Kata Kutusan Selan Ini Perlu Jelaskan Kekahal Suma Bahwa Hasil Berusaha Pendahuluan Itu Salah Satu Yang Dibuktikan Itu Kan Format Serkai Selisih Suara Masuk 6 Majelis Suma Masuk Kriteria 2% Yang Selisihnya Dihitung Satu Setengah Satu Setengah Satu Setengah Nanti Kita Terus Bahas Karena Itu Apakah Itu Memenuhi Atau Tidak Itu Ruang Majelis Jadi Perlu Diketah Juga Ada Selisih Satu Tengah Persen Yang Dibuktikan Juga Bahwa Ini Melampau Atau Tidak Oleh Pemohon Nanti Silahkan Pemohon Membuktikan Di MK Nanti Kalau MK Terima Ya Mungkin Kalau Tidak Menuhi Itu Ya Mungkin Diputusan Selah Tapi Kalau Tidak Kalau Sampai MK Memungkinkan Ini Dilanjutkan Meskipun Melewati Angka Satu Setengah Itu Misalnya Tidak Hanya Perkara Di Gubernur Atau Sejauh mana Kesiapan Dari KPU Sendiri Performannya Kira-kira Orang yang menganggap Itu Lihat Ada Gugatan Permohonan MK Ini Permasalahan Apakah Image Itu Bisa Ya Pertama Tentu Saja Pak Charles Pertama Tentu Saja Gugatan Permohonan Itu Menjadi Hak Konstitusi Yang Sah Dimisilitasi Holi Negara Kepada Pasang Salon Itu Hak Permohonan Mereka Bukan Mbak Itu Tidak Mau Saya Sering Ditanya Juga Apakah Orang Gugatan KMK Tandanya Tidak Menerima Kekalahan Bagi Saya Tidak Seperti Itu Juga Jadi Belum Tentu Juga Orang Gugatan KMK Atau Gugatan Kepengadilan Itu Orang Tidak Siap Kalah Tapi Berhak Untuk Menguji Itu Dan Justru Saya Mengatakan Kalau Seandainya Ada Pususannya Kengapa Semakin Memperkuat Dalil Ataupun Pususannya Dan Bagi kami Adalah Pertama Ketika Pasang Calon Itu Melakukan Permohon Gugatan Tugas KPU Itu Sebetulnya Adalah Membuktikan Bahwasannya KPU Sudah Menyalangkan Tugasnya Sesuai Dengan Ketentuan Yang berlaku Tentu Bagi kami Menyiapkan Ini Dengan Sebaik-baiknya Saya Dan Teman-teman Sudah Membaca Seluruh Pokok Permohonan Tidak hanya Pasang Calon Gubernur Artinya KPU Provinsi Sudah Melakukan Supervisi Terhadap Kabupaten Kota Kita Dalam Seluruh Permohonan Kemudian Kita Konsolidasikan Kelembagaan Kita Kita Buat Seluruh Koronologis Terhadap Pokok-pokok Permohonan Misalnya Mereka Menganggap Ada permasalahan Di TPS ini Misalnya Sudah Buatkan Koronologis Di TPS itu Bagaimana Proses itu Dan bagaimana Proses itu Terjadi Dan Kemudian Baru Dari Koronologis itu Kita Urai Jawaban Seperti Apa Jawaban Yang kita Siapkan Kemudian Dari Koronologis itu Baru kita Ketahui Apa Alat Bukti Yang kita Siapkan Kemudian Dari Koronologis itu Setiap Permohonan Itu Baru Kita Siapkan Siapa Saksi Yang Pantas Untuk Kita Siapkan Karena Ini penting Yang kita tahu Agak berbeda Di perkara Yang lain Bidana Perdata Dan segala macam Saksi itu Kadang-kadang Tidak dibatasi Di MK ini Lima Kalau tidak salah saya Itu sangat dibatasi Jadi memang Kita lihat Belajar dari kasus Di press dulu Ya saksi Memang terbatas Sekali Seluruh Indonesia Misalnya Tidak akan Habis ribuan orang Tapi Apalagi Pandemi Kalau tidak salah Itu lima Artinya saksi Betul-betul Jadi MK juga Dari pengalaman MK MK tidak berkenan Terhadap saksi-saksi Yang berpotensi Mengantim Yang ada-ada Jadi tentu saja Kami sebagai penyelenggara Menyiapkan saksi Yang betul-betul Mengetahui Mengalami Persiwa itu Dan bisa memberikan Kesaksian Seolah-olah Hakim Majelis Seolah-olah Ada pada Lokasi Dimana persiwa itu Terjadi Itu yang kita siapkan Nah Selain itu kan Ini mengindikasikan juga Bahwa Proses di MK itu Lebih banyak ke Bukti-bukti Formil Karena saksi yang tadi Dengan dibatasi Saksi yang Melihat Mendengar tadi Saya melihat kita Di Kejentatan Negara Memang Membacanya Seperti ini Bahwa Sebagian besarnya Pemudiannya Formil Formil itu artinya Memang berkas-berkas Yang kemudian Diterbitkan oleh KPU Segala proses itu Itu yang harus Diutarakan bahwa Itu dilakukan secara Benar Itu yang Nah Terhadap itu kan Saya bikin KPU Tidak akan terlalu banyak Kendala Kita siap Seluruh dokumen Mulai dari daftar Hadir pemilih Misalnya yang dipermasalahkan Itu pemilih Kita siap Oh surat panggilan Ya Karena Pemberitahuan namanya Saya enam Saya enam Saya enam pemberitahuan Dan itu Lengkap Bagi kita Artinya KPU Provinsi Sumatera Para teman-teman Kota Itu secara Sungguh-sungguh Cermat Dan Hati-hati Menyiapkan Seluruh jawaban Ya Atau apapun Kebutuhan ala bukti Saksi Koronologis Bahkan ahli Kalau dibutuhkan Nanti dalam proses Presidangan Mampu-mampu Tersiapkan Nah Sekedar diketahui juga Selain KPU sebagai termohon Ada yang namanya Pihak terkait Untuk Meskipa Di NK itu Yaitu Pihak yang kemudian Memperoleh Memperoleh Suara terbanyak Ya Biasanya Yang menggugat itu Yang menggugat itu Yang memperoleh Suaranya nomor dua Atau di provinsi Itu nomor tiga ya Tapi ada pihak terkait Dalam hal ini Memperoleh Suara pertama Itu seperti apa Biasanya Kita jalan sendiri Atau Ada koordinasi Atau apa Karena kan Walaupun bagaimanapun kan Putus Walaupun yang digugat Atau disekitakan Itu adalah keputusan KPU Terhadap Bukatan hasil Termohnya KPU Mereka kan juga harus Hadir untuk Membelak kepentingannya Karena kalau KPU Kalah kan mereka juga Bantar petik ya Gagal juga kan Biasanya kan Pihak terkait itu Apa Pasang calon Yang ditetapkan Sebagai Brolin suara Terbanyak oleh KPU Posisi Pihak terkait itu kan Memberi keterangan Di makam Konstitusi Dan Mereka Menyampaikan ke Apa Ke Makam Konstitusi Kemudian makam Konstitusi Menetapkan mereka Sebagai pihak terkait Mereka menjawab Menyiapkan Keterangan yang Dibadikan KPU Tidak ada berkurnasi Dengan pihak terkait Tapi tentu saja Pihak terkait juga Memiliki bukti-bukti Terhadap Ketika Pemohon Menganggap Ada hal-hal yang Mungkin Apa Dimana Mencari kelemahan Pihak terkait Menganggap Pihak terkait Tidak memiliki Ada Tuduhan-tuduhan Di dalam dalilnya Yang kemudian Mereka juga Mesti memberikan Keterangan Di Depan Majelis Makamah Mereka tentu saja Memiliki Alap Bukti Hasil salinan Semua Alap Bukti sudah Juga mereka Siapkan Karena Agak sensitif juga Kalau kita Koordinasi Sama mereka Seolah-olah Kita nanti Dianggap Pro Ke Mereka Membela Pemenang itu Padahal yang dibela Keputusannya Yang persis juga Dipahami oleh Para penonton Dan Semua Bahwa yang dibela Keputusannya Bukan si pasangan Calon yang sudah Memperoleh Tapi Proses Penyelenggaraan Pemenang Hasilnya itu Sudah diselenggarakan Secara benar Bahwa kemudian Ada tindakan-tindakan Yang didahulkan Dari pemohon Terkait Termohon Terkait Itu yang Bukan dibuktikan Jadi penting Jadi semuanya Jalan Secara Dan tanah petik Bersamaan Tapi memang Siniatrinya Mungkin dipersidakan Saja Supaya tidak muncul Bahasa-bahasa Yang lain juga Termasuk juga Kalau dengan Bawaslu Seperti apa Bawaslu kan juga Hadir Bawaslu kan juga Menjadi pihak Yang memberikan Keterangan Di Depan Majelis Seandainya Nanti ada Hal-hal yang Yang makamah Menganggap penting Dan Bawaslu juga Menganggap penting Terhadap Adanya pokok-pokok Permohonan Yang disampaikan Oleh pemohon Yang itu Berhubungan dengan Bawaslu Dan Bawaslu Posisinya Memberikan keterangan Di depan Majelis Oke Nah ini penting juga Diketahui kembali Bahwa Kenapa Bawaslu Hadir juga Segala proses Yang dibawaslu Pasti akan Didayahkan juga Mereka kan Semua Membeli kata bukti KPU membawa Bukti Pia terkait membawa Bukti Bawaslu juga Menampilkan Bukti Disitulah nanti Majelis Mencoba Menyimpulkan Oke Nah ini yang benar juga Menurut diketahui Bapak Ibu Semua kawan Di MK itu Setahu saya Mereka juga Punya mekanisme Yang kemudian Untuk menjaga Supaya tidak ada Konflik pentingan Biasanya mereka bikin Panel Tiga-tiga Bikin tiga-tiga Nah biasanya itu Hakim-hakim yang berasal Dari kebetulan Jujur aja nih Bahwa Masing-masing hakim itu kan Punya daerah asalnya Masing-masing MK itu supaya Jadi Jangan pula kita Bangun agasi bahwa Oh hakim ini Dekat dengan salah satu Pasangan calon Di daerah ini gitu Karena dalam proses Di berkada itu Hakim-hakim itu Akan dipencar Jadi panel-panel Di tempat yang berbeda Jadi misalnya Kalau hakimnya dari Sulawesi Mungkin dia akan Menyidangkan perkara Mungkin hakim yang dari Jawa itu mungkin akan Menyidangkan perkara Yang di Sulawesi Dan itu juga Termasuk juga Nah ini Seperti sampaikan Supaya jangan Ada juga yang Kemudian mengatakan Hal seperti itu Termasuk juga Narasi yang perlu kita jaga Bahwa Akhirnya Sampai hari ini Dantara peti Boleh dikatakan Bisa menjaga Ini pedisi Dan Itu KPU nanti bisa cerita juga Bagaimana pengalaman di Pilpres dulu ya Ataupun Pilek Menghadapi Sengketas Nah belajar dari situ Nah ini terakhir ya Kenapa kita terbatas Secara umum KPU Kabupaten Kota Provinsi Sudah siap ya Untuk membuktikan Bahwa proses ini Sudah berjalan Terlepas dari Dengan nikah yang ada Yang pernah dialami Selama berjalannya proses ini Kan juga Turunai juga ya Ya Yang pertama Kami ingin jelaskan Bahwasannya Mahkamah Konstitusi Itu tempat Apa Memperkarakan Hasil pemilu Sebetulnya Nah kemudian Kami ingin sampaikan KPU Seluruh proses Tahapan Yang terakhir Kita melakukan Pemungutan suara Dan penghitungan suara Di seluruh TPS Yang ada lebih 12.000 TPS Yang ada di Sumatera Barat Itu kami pastikan Bahwasannya proses itu Semuanya Berjalan dengan baik Terbuka Transparan Dan tidak ada Sejauh Yang kami ketahui Tidak ada Satupun proses rekap Di tingkat kecematan Sampai keputan kota Dan provinsi Yang Berhubungan dengan Keberatan Hasil suara Nah tentu Kami memaknai itu Bahwasannya Seluruh proses Yang kami lakukan Sudah berjalan dengan baik Tentu saja Ketika Permohonan Sengketa ini Disampaikan oleh Pasangan salon Itu Mesti KPU memaknai Bahwasannya itu Menjadi hak Pasangan salon Dan kami menyiapkan Semuanya Persiapan Sengketa di mahkamah itu Dengan sebaik-baiknya Apakah itu Bagaimana kami Mempelajari Seluruh Pokok-pokok permohonan tersebut Di tujuh permohonan Kemudian Seperti yang kami Sampaikan tadi Kami buatkan Seluruh pokok Permohonan itu Kronologisnya Semua Kronologisnya Kemudian Kita siapkan Jawaban Kita siapkan Alat bukti Kita siapkan Saksi Bahkan Ahli Jadi semuanya Sudah melalui Proses yang kita siapkan Dengan sebaik-baiknya Artinya Kita KPU provinsi KPU Kota yang 5 Yang bersengketa Itu sudah siap Menjalankan Proses persidangan Baik Bapak Ibu Kau-kauan semua Adik-adik sekalian Mewakili Apa ya Pemohon mungkin ya Saya yang mengatakan Setidaknya ada beberapa Permohonan yang kemudian Bisa kita lihat Lazimnya disampaikan Satu Misalnya Pemohon Berharap Ada pilkada ulang Jadi biasanya Jadi ini Bagaimana Tahapan pilkada Diulang dari awal Lalu yang kedua Lalu sampai dengan Tahap kampanye Jadi Yang kedua Mungkin ada permohonan Minta PSU ulang Pemungutan suara ulang Artinya Proses DTPS Diulang Itu ada juga yang begitu Lalu ada permohonan Yang minta Disqualifikasi Nah ini yang kemudian Beberapa varian-varian Permohonan yang biasanya muncul Yang diminta Nah tinggal nanti MK yang kemudian Mengabulkan yang mana Nah atau tidak Mengabulkan sama sekali Bahwa kemudian Dari Tidak cukup bukti Nah sehingga Kemudian ada Tiga jenis Seperti yang saya katakan Kira-kira Itu Gambaran umum Kita diskusi Sekedar informasi saja Menyongsong Proses PHPU Di Makamah Kostitusi Sorry Proses PHPU Penyelesaian Persilisian Hasil melu Pilkada Di Makamah Kostitusi Dan ini sebenarnya Gambaran juga umum Secara keseluruhan Yang di Indonesia Prosesnya sama Di KPU Kabupaten kota Lain provinsi Lain Dan juga semuanya Sekarang lagi fokus Di Makamah Itu sih Saya pikir Itu saja Mudah-mudahan ini bisa Memberikan informasi Bagi kita semua Jadi tidak ada Yang perlu dikhawatirkan Tidak ada Yang perlu dirusukan Kenapa? Karena memang ini Proses biasa Posisional dan bagus Dan saya lihat Pilkada kesini-kesini Dengan adanya Makamah konstitusi Dan putusannya Yang cukup Bisa diterima oleh masyarakat Setidak-tidaknya Mengurangi konflik-konflik Sosial yang terjadi Di masyarakat Baik antar pasangan calon Maupun Para pendukung Pasangan calon Itu saja Terima kasih Dan namanya Sehat selalu Sampai ketemu lagi Di tema berikutnya Dengan Bang Charles Di talk show Yang menarik Yang luar biasa Mudah-mudahan viral Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih